Suatu kali, Imam Abu Bakar As-Shibli, murid daripada Al-Junaid, kawan daripada Al-Hallaj. Tapi sebenarnya, As-Shibli ini juga belajar daripada Al-Hallaj. Kata Imam As-Shibli, dia udah lagi sekarat. Jika aku mati, jangan talkinkan kepadaku, kecuali nama Allah, Allah, Allah. Tanyalah murid-muridnya, ashabnya, sahib-sahibnya, kawan-kawannya. Wahai Tuhan Guru, bukankah Nabi mengajak-katakan, Lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkan orang yang sekarat, orang yang mati atau yang telah mati, la ilaha illallah. Kok engkau menyuruh Allah, Allah? Kata beliau, la ilaha illallah itu memainan saya. Saya sudah bersama dia. Alam, ma'ahu, saya sudah bersamanya. Udah jangan diganggu. Cukup Allah, Allah. Maka dia cuma zikir Allah, Allah. Jadi inti dari la ilaha illallah apa? Lafaz Allah. Namun baca Allah itu kalau tidak ditalkinkan, tidak ada tekniknya, tidak ada rasa juga. Tidak ada rasa juga. Karena hurufnya itu, ada rahasia, ada cahaya di situ. Satu huruf itu. Ada rahasia di situ. Nanti kita buka. Coba lihat. Allah. Di ayat kursi dan ayat kedua, Ali Imran, Allahnya taruh depan. Allahu la ilaha illahu. Sekarangnya, nama Allah diganti dengan huwa. Ya. Ini kita benerin dikit. Hu. Hu itu, huwaw dalam bahasa Arab itu cuma za'idah. Asalnya cuma begini. Atau begini aja. Silahkan cari kalau yang pakar bahasa Arab, silahkan di cek. Apa fungsi huwaw di situ. Jadi asalnya cuma hu. Nah, hu itu kebalik kepada lafaz Allah. Jadi dia balik lagi sini. Apa arti hu? Apa mana hu? Kalau terjemahan biasa apa? Bahasa Inggris, hi. Cocok logi, gitu? Hu, hi. Cocok apa cocok logi? Nah, udah jawab sendiri deh ya. Hu, hi. Hua. Ya. Tapi dari dulu kita baca nyahu. Salah satu, wiri dan kami yang kami dapat dari kecil itu, tiga ayat terakhir surah Al-Hashal. Wallahu ladhi la ilaha illahu. Bener. Suka gak baca itu? Itu orang kalau baca itu pagi dan sore. 70 ribu malaikat bersamai dia. Malaikat apa? Malaikat khadam nyahu. Itu gak tau-tanggung lah. Khadam nyahu. Itu malaikat, malaikat uluyin. Malaikat tinggi. Bukan malaikat sufliyin. Bukan malaikat bumi. Malaikat langit langsung. Makan di atasnya langit langsung kena hu. Apa gerangan yang ada pada lafaz hu? Yang merupakan inti dari kalimat Allah ya. Jadi orang baca nama Allah, baca hu, itu sama. Allahu. Maka ada zikir, hu Allah, ada Allahu. Bener gak? Udah ada yang jelasin ini gak sebelumnya? Bama? Belum ya? Tapi saya rasa Abah Guru dulu sudah sering jelasin ini. Kita mengulang lagi apa yang mungkin terpendam yang sudah lama. Karena beliau sudah lama. Secara jasadi meninggalkan kita. Tapi insya Allah, sejapara spirit, sejapara rohani beliau tidak akan meninggalkan. Wali-wali itu, jika dia mewafat, dia lebih cepat memberikan madat kepada muridnya. Dengan izin Allah, daripada dia lagi hidup. Lagi hidupnya punya anak, istri, punya kerjaan, punya balak, punya urusan, punya wirid yang harus dia kerjain. Tapi kalau dia sudah wafat, itu almadat yang Allah berikan kepada mereka. Dijamin dengan lafaz, Ahya'un inda robbihim. Mereka hidup di sisi Allah SWT. Ini hubungannya. Jadi hu itu adalah inti daripada lafaz Allah. Jadi kalau diringkas, La ilaha illallah, intinya ada pada lafaz Allah. Lafaz Allah intinya ada pada lafaz hu. Atas dasar itulah kenapa zikir la ilaha illallah, zikir paling afdal. Karena ada satu huruf ini, hu itu. Coba ambil lafaz. Buang. Itu bunyi gak? Kalau pakai hidung. Buang. Kalau dibunyiin, dikasih huruf, itu bunyinya apa? Kalau dikasih huruf apa? Alif atau ba atau ta atau ha? Itu apa? Kira-kira yang pas apa? Ha? Maka hu itu salah satu zikir nafasnya manusia. Jadi jika kita buat Apa yang disebut oleh para ulama Al-ismul-azam Nama Allah yang agung Semua nama Allah yang agung itu terkumpul dalam nama Allah Nama Allah itu Kalau orang lagi Udah sakaratul maut gak bisa membaca nama Allah Gak bisa dia Maka kita dengar nafasnya Dia baca apa? Hu Hu Ha? Di dalam ahl ilmu zikir Ini dibunyikan Itu dibunyikan Maka percaya atau tidak Membaca hu Itu sama dengan baca La ilaha illallah Tapi bukan pahalanya Maknanya Karena hu itu Adalah inti atau ujung Daripada lafas La ilaha illallah Kalau orang yang nyampe di ujung Nampai dia balik gitu Itu jawaban Imam Ashibli Jawaban Imam Ashibli Namun Kita berdoa Kalau kita wafat Semoga dengan kalimat yang sempurna La ilaha illallah Habis itu mau pakai Allah Hu bebasnya Yang penting ada syariatnya dulu Yang penting ada syariatnya dulu